Terpidana sendiri yaitu Basuki Cahayapurnama melalui Veronika Tan, istri Ahok. Ahok menyampaikan bahwa ia menerima keputusan majelis hakim yang menjeratnya dengan vonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama ini. Ahok juga menginginkan agar tidak ada lagi unjuk rasa terkait dengan pembebasan ia sebagai tahanan dan ini semua agar tidak menimbulkan kemacetan dan juga kerugian ekonomi negara. Begitu alasan Ahok dalam pencabutan memori banding ini. Tadi istri Ahok Veronika Tan membacakan surat yang ditulis langsung oleh Basuki Cahayapurnama dalam rumah tahanan Depok yang ia sampaikan, yang disampaikan Veronika Tan ini dalam konferensi pers hari ini. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah Veronika Tan yang membacakan surat dari Basuki Cahayapurnama dari dalam tahanan. Sejahtera buat kita semua, pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, Kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang tak aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bineka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Masmur 131 ayat 3 Kalau dalam iman saya, saya katakan The Lord will work out His plan for my life. Masmur 138 ayat 8a Ahok BTP Terima kasih. Alka Veronika Tan tadi mengatakan bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil pihak keluarga adalah dengan mendukung penuh Basuki Cahaya Purnama dalam menjalankan masa tahanannya. Demikian Alka. Terima kasih. Terima kasih.